Adenomiosis ada suatu keadaan dimana jaringan endometrium yang tumbuhnya masuk ke dalam otot rahim. Yang normalnya jaringan endometrium itu adanya di kafung uteri atau di rongkar rahim. Etiologi dari adenomiosis sampai sekarang itu belum jelas, artinya masih misteri. Tapi ada beberapa teori yang bisa kita ikuti, yaitu menstruasi retrograd. Teori menstruasi retrograd itu keadaan dimana darah yang keluar yang membawa endometrium yang harusnya keluar, dia ikut balik masuk ke aliran darah. Untuk penanganan dari adenomiosis itu terbagi ada tiga, yaitu bisa dengan medikamentosa, dengan terapi hormonal. Yang kedua bisa dilakukan adenomiomektomi, yang ketiga kita angkat rahimnya atau histerektomi. Adenomiomektomi itu suatu tindakan dimana pengangkatan adenomiosis sementara rahimnya tetap dipertahankan. Tujuannya dimana pada ibu-ibu yang masih ingin mempunyai keturunan atau fungsi reproduksinya masih ingin dipertahankan. Sedangkan pada yang histerektomi atau pengangkatan rahim, itu pada keadaan dimana ibu yang sudah cukup anaknya yang tidak memerlukan fungsi reproduksinya lagi, sehingga rahimnya diangkat. Terima kasih. Terima kasih.